Apakah BTC akan menguat terus dan nembus level 20.000 atau bakalan kejedut dan anjlok ngetes level 17.000 lagi? Dan ada fakta yang menarik juga dalam historis chartnya BTC. Oke kita langsung aja ke chartnya BTC ya. Keren banget naiknya, menembus level sempat nembus 19.000. Sementara saya sendiri semalam setelah posting short, sebelum posting short itu sudah ambil posisi sell atau short ya. Di level BTC 18.400 kurang sedikit itu sudah ambil posisi short di ETF. Sebetulnya mau lanjut di futures tapi ternyata paginya naik dulu dan itu luar biasa. Sementara yang di ETF biarin aja. Di time frame dailynya naik keren di 19.000 sekarang. Sementara di kisaran-kisaran 19.000 lah ya harganya. Dari Fibonacci sendiri itu kalau teman-teman lihat secara singkat seperti ini ada memang ada resisten di kisaran level 19.200. Kurang lebih hampir nyentuh harganya untuk Bitcoinnya dan kita akan lihat apakah akan ngetes dulu dan mantul turun atau malah bablas naik di resisten berikutnya di level 20.200an dan yang teratas di 21.500an. Secara singkat seperti itu untuk supportnya, titik supportnya teman-teman juga bisa cek di konten yang sebelumnya ini ya. Menurut saya pribadi sebetulnya mungkin turun dulu seperti yang saya postingkan di postingan YouTube shorts ya yang semalam. Tapi ternyata naik yaudah intinya kita juga nggak tahu ya intinya kalau analisa juga nggak mungkin 100% tepat dan kita akan mengkulik-kulik lagi karena berita tadi malam itu sebetulnya posisinya dua sama ya. Antara CPI, core CPI dan data pengangguran itu posisinya dua sama yang dua menguntungkan untuk market kripto yang dua merugikan untuk market kripto karena berkaitan dengan posisi forecastnya. Hasilnya seperti itu teman-teman bisa cek di banyak portal website kalau saya biasanya di investing.com bagian economic calendar teman-teman bisa cek. Nah oke itu singkatnya kita langsung masuk di bagian yang menarik dari charge bitcoin. Nah disini ada di charge bitcoin time frame daily ini saya ambil sampel ya ambil sampel dari pergerakan bitcoin kisaran tengah bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah ini ada angka-angka persentase jadi disini teman-teman sebetulnya bisa ngeliat bitcoin dua minggu terakhir di kisaran tangan. Di tanggal akhir Desember sampai dengan tanggal 13 Januari itu dua minggu terakhir itu cenderung naik. Dan di enam hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam hari terakhir candle-nya hijau terus ya posisinya. Nah dan kalau kita turunkan ke belakang sampai dengan 13-14 hari ke belakang memang hampir selalu naik. Candle merahnya cuma tipis-tipis aja. Nah saya ambil sampel dari pertengahan Juni karena posisi kondisinya sama mirip-mirip menurut saya ya. Menurut saya kondisinya mirip-mirip masih trendnya masih beris. Masih beris dan membentuk upside down naik turun. Posisi naik turun dan saya memposisikan adalah di paling nggak yang persis sama kasusnya dengan ini. Ini di kisaran 5-7 hari itu membentuk suatu candle hijau yang terus-menerus atau setidaknya sering candle hijaunya. Intinya cocok mologinya seperti itu dan setidaknya di dua minggu terakhir posisinya juga bulis. Nah saya ambil sampel tujuannya adalah untuk kira-kira menganalisa dan memprediksi ini akan sampai kemana kenaikannya. Dan kira-kira kalau terpantul turun itu target turunnya paling nggak seberapa jauh ya. Saya ambil sampel dari historis charge-nya BTC itu sendiri. Yang pertama adalah di sini. 19% itu adalah posisi dari titik kenaikan dari titik terbawah dan titik teratasnya pada periode di sini. Titik terbawahnya ini. Nah ini saya ambil sampel yang di sini. Pada tanggal 3 Juli 2022, hari Minggu, titik tertingginya di 8 Juli 2022. Posisinya dalam kurang lebih 5-6 hari, itu 6 hari cukup signifikan naiknya. Dan itu saya hitung dari titik terendah sampai titik tertingginya di periode itu naiknya 19%. Nah di sini kita lihat dengan jelas ini nggak usah saya kasih fibonacci karena setelah naik di sini ya. Setelah naik dalam kisaran kurang lebih 6 hari, dalam kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 hari kemudian dibanting turun mendekati level titik terendahnya sebelum naik. Nah ini yang mau saya katakan berarti kalau misalnya ada kemungkinan nih sekarang naik kenceng bisa jadi dalam beberapa hari ke depan nih kalau sudah mentok ada membentuk suatu sinyal. Kalau di area ini, ini membentuk level, ini sekitar membentuk doji ya. Untuk doji teman-teman bisa cek di konten yang ini. Ini pertanda awal dan akhirnya dibanting dengan candle-candle merah ke level yang sama dengan sebelum naik. Itu contoh yang pertama, jadi naik sekitar 5-6 hari dan 5 hari kemudian dibanting turun ke harga sama tepat sebelum naik. Next, ada 28%. 28% ini saya ambil sampel dari titik yang ini. Misaran ini ya. Nah teman-teman bisa melihat juga ini titik terendahnya di tanggal 13 Juli 2022, titik terendahnya di 18.900an. Titik tertinggi ada di 20 Juli, sekitaran 8 hari ya. 20 Juli di level 24.280an. Dan itu membentuk kenaikan dari titik terendah ke titik tertingginya di 28%. Dan di sini kita ukur penurunannya nggak separah tadi, kalau menggunakan Fibonacci seperti ini. Maka titik koreksinya berada di area Fibonacci ini. Nah sorry, 0,382 alias di kisaran Rp21.000. Nah ini patoannya untuk kita ngukur nanti di kurang lebih pergerakan harga sekarang ya. Titik 0,382 dari 2 sampel yang tadi balik ke harga semula yang ini mendingan 0,382. Yang merupakan sebetulnya golden ratio-nya dari Fibonacci. Ini rules-nya Fibonacci terpantul di support yang kuat, golden ratio. Next, sampel yang ketiga di ini, area ini. Teman-teman juga bisa lihat kisaran kurang lebih sama seminggu. Dia naik kencang di tanggal 7 September 2022. Itu titik terendahnya di 18.500an. Dan titik tertingginya berada di area ini, tanggal 13 September. Kisaran titik tertingginya di 22.780an. Dan di periode itu, titik terendah dan tertingginya ini kenaikannya sekitar 23%. Dan ini nggak perlu saya pakai Fibonacci karena teman-teman juga bisa ngeliat. Ini ya, satu candle merah pertama aja sudah turun hampir 10%. Dan akhirnya terbanting ke level harga yang mirip-mirip ya dengan sebelum kenaikannya. Ini, satu candle yang pertama. Kalau teman-teman lihat di sini, ini serem. Ini di sampel yang ketiga kembali ke harga awal. Saya hitung seperti itu. Dan yang berikutnya, next, yang keempat. Itu ada kenaikan sekitar 18% di area ini. Ini kalau ini sekitaran 2 minggu ya sampelnya. Kenaikannya 2 minggu. Terus titik terendahnya di sini, kisaran 18.660an. Dan titik tertingginya berada di 21.470. Titik tertinggi di 5 November. Titik terendah di 21 Oktober 2022. Dan itu membentuk kenaikan sekitaran 18%. Dan teman-teman juga bisa lihat dalam 1, 2, 3 candle 3 hari setelahnya. Setelahnya langsung dipukul ke harga awal dan ditambahin 4 hari setelahnya kebanting bahkan lebih rendah. Di sampel yang keempat. Dan yang terakhir sampel yang kelima. Ini, kisaran ini. Teman-teman bisa melihat dalam kurang lebih 2 minggu juga. Di tanggal 21 November 2022. Titik terendahnya di kisaran 15.480. Dan titik tertingginya di 14 Desember. Itu, 3 minggu bahkan ya. Itu di titik tertingginya 18.370. Ada kenaikan sekitar 18%. Dan koreksinya yang terjadi adalah kita menggunakan Vibu. Itu di titik sedikit lebih rendah dari 0,382 ini ya. Sedikit lebih rendah. Ini mbak. Hampir menyentuh titik yang ini. 0,236 nya. Intinya seperti itu. Tapi 0,382 nya alias golden ratio nya di kisaran 16.600an. Lumayan bisa menahan. Nah, kita dapatkan sampel. Tadi, dari beberapa sampel kita cocokkan di pergerakan harga yang sekarang. Apakah yang sekarang bakalan akan terpantun turun? Belum tentu. Bisa jadi juga bakalan terus menguat. Juga bisa kita nggak ada yang tahu. Cuma, dalam rentang waktu 2 minggu ini dengan sampel yang ada tadi ya kisaranya. Kenaikan maksimalnya adalah 28%. Kalau saya hitung dari titik terendahnya yang terjadi di 30 September. Itu berada di kisaran 16.330. Kalau terjadi kenaikan sekitar 28%. Maka setidaknya harga BTC pasti di atas 20.000. Kita ambil pakai Fibonacci lagi. Kalau kita hitung pakai Fibonacci seperti ini. Maka, resisten berikutnya ada di 20.200an. Ya, di sini. Mirip-mirip ya, kenaikannya. Sekitaran, sekitaran, kalau kita ngomong dari 16.000an. Maka, kenaikannya ke 30%. Ya, mepet-mepet di yang resisten yang sini. Sekarang kita hitung kalau penurunannya tadi yang terparah kembali di, istilahnya dipantulkan ke harga awal. Harga awal berarti kurang lebih di area ini. Kalau koreksi, berarti hati-hati dengan sampel yang tadi sebelumnya. Ada potensi penurunannya setidaknya ke harga awal. Di kisaran 16.500-16.600an ya. Dari historis chart-nya. Tapi, kalau misalnya penurunannya tertahan di level 0,382 alias Fibonacci Golden Ratio. Sementara harganya, misalnya kita ambil contoh terpantul di 20.200. Ini masih naik dan terpantul di 20.200. Saya ambil sampel seperti ini. Tarik dari seperti ini. Maka, titik koreksi Bitcoin di 0,382 ada di area ini. 17.800an. Dengan catatan kalau ini masih naik dan menyentuh angka 20.200an. Sementara di harga yang sekarang, ini Bitcoin di kisaran 19.000. Itu dari titik terendahnya di 30 Desember, akhir Desember itu belum ada 20%. Tapi, andekan tertahan di sini, yang memang ada resisten ya di 19.200. Saya ambil di 19.200 sebagai resisten. Maka, kalau kita menghitung dari titik 0,382-nya ini, maka titik koreksinya akan berada di 17.400an. Nah, sekali lagi. Kayak gitu ya tadi. Kesimpulannya adalah, kalau Bitcoin sampai ke 20.200an, maka titik koreksi minimalnya, dengan, sekali lagi dengan historis charge-nya, itu di kisaran 17.800an. Kalau Bitcoinnya tertahan di resisten yang sekarang, 19.200an, maka titik koreksinya paling nggak ada di 17.400an. Dan, tapi ada potensi, karena dari sampel yang sebelumnya, itu selalu ada kemungkinan dibanting sampai ke titik awal, berarti itu titik koreksinya kisaran di 16.500an, 16.600an. Nah, itu yang serem ya. Bahkan bisa meluncur lebih dalam lagi, karena ada satu sampel di sini, ini turun lebih dalam. Itu gambaran singkatnya untuk Bitcoin, cocokmologinya berdasarkan historis. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu disclaimer on resiko di tanggung penumpang. Salam, Cuanco.